kita kalau misalnya mohon maaf nih rezeki kita seret coba perbanyak sedekah sama anak-anak yatim piatu Masya Allah insya Allah didoain dan insya Allah doanya di hijabah amin amin nah Ustadz aku butuh nanya lagi nih bahaya banget nih Ustadz bahayanya adangnya aku tuh kalau misalnya anak anak lagi ngambak suka bingung hadapinnya gimana mau minta maaf itu bingung kan gengsi kita sebagai orangtua gitu gini-gini lebih bagus praktek nih aku praktekin misalnya ikdad jadi anak saya pokoknya aku mau HP wah nggak mau tahu beliin HP sekarang juga kalau aku ngambak nggak mau ngomong apa-apa lagi kok sama dengan anak saya nah kalau ngambak seperti ini ada solusinya mau tahu mau tahu mau tahu menghadapi anak yang ngambak solusinya adalah setelah yang satu ini jangan kemana-mana jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Masya Allah masih di Islam tindak dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa temanya adalah yang sabar ya bun anak itu rezeki loh Masya Allah Bu masih percaya kan Bu anak itu rezeki Bu percaya dong makanya kita dikasih sehat mungkin itu karena doa anak-anak kita Masya Allah baik Bu sebelum kita lanjutkan pembahasan kita jamaah yang ada di rumah juga anakku marah misalnya pengen dibeliin sesuatu tapi aku nggak mau beliin itu misalnya gadget karena aku takut anakku nonton terus aku ajakin liburan aja eh dia tetap marah sama aku nah gimana caranya dalam Islam agar orang tua itu bisa minta maaf kepada anaknya dengan tulus gitu nah ini mohon penjelasan kita gengsi ya kita gengsi gitu nah silahkan saya izin para guru saya baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah ibu-ibu sekalian para ibu para bapak jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kita punya anak pasti mereka sering ngambek jangankan anak bini sering ngambek laki sering ngambek siapapun yang hidup bareng-bareng satu atap dengan kita pasti ada saja gesekannya ada saja pertengkarannya apalagi jika itu orang tua terhadap anak selama ini kalau anak punya salah dia dituntut untuk minta maaf sama kita minta maaf sama orang tua minta maaf dulu ayo perbaiki hubungan tapi jarang orang tua yang mau legowo hatinya kemudian mau melawan gengsinya untuk minta maaf sama anak dulu terlebih dahulu jarang itu gengsi atas nama gengsi ah gak mau masa orang tua minta maaf sama anak padahal orang yang meminta maaf terlebih dahulu bukan berarti dia lebih hina tetapi orang yang meminta maaf terlebih dahulu berarti dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun kita gak salah tapi kalau kita minta maaf duluan khudil afwa maafin minta maaf duluan insyaallah kita paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalau pengen ngeliat contoh uswah terbaik ya Rasul bukan siapapun ya Rasul itu adalah orang tua yang seringkali gak pernah malu minta maaf duluan Rasul punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah radiyallahu anha anak yang paling Rasul cintai satu ketika Fatimah disuruh sama Ali coba datang ke Rasul Rasul baru menang perang punya tawanan perang para budak insyaallah itu bisa bantu para budaknya di rumah kita meringankan beban Fatimah datang Fatimah begitu mau nyamperin Rasul uculuk 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 rame orang tapi Rasul tidak mengutamakan anaknya Rasul mengutamakan hak-hak yang lain dulu sampai Fatimah bilang aduh aku gak dihiraukan sama ayahku udah deh pulang aja padahal Rasul ngeliat cuman Rasul bersikap adil untuk mengutamakan yang lain yang datang lebih dahulu sampai Fatimah pulang ke rumah beliau nangis Rasul tadi gak ngeliat aku kayaknya dia sibuk banget seketika datang Rasulullah s.a.w. kemudian Rasul mengatakan ya benati wahai putriku maafkan diriku wahai putriku maafkan ayahmu ini tadi bukannya hirau tapi memang banyak orang-orang yang harus aku penuhi haknya terlebih dahulu ini yang diajarkan Rasulullah kepada kita bahkan buk Allah saja mahape memaaf maka kita juga harus rajin meminta maaf dan memberi maaf kepada anak-anak kita maafin ya nak lihat waktunya lihat caranya lihat ketepatannya maafin ya nak ibu juga manusia ayah juga manusia makanya jangan lupa kita dawamin doa tiap abis sholat ini doa diajarin sama Rasul khususnya di bulan Ramadhan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni biar apa biar jadi muhasabah kalau Allah saja mahape maaf insya Allah kita juga manusia gak malu maaf maaf insya Allah bahkan sama anak sendiri ya bahkan sama anak sendiri berani minta maaf sama orang lain kalau salah tapi sama anak sendiri suka gengsi masya Allah Ustazah terima kasih masya Allah ini pengingat buat kita semua nih bu eh eh bu kalau misalnya marah sama anak bu lebih sering diucapin atau dalam hati dipendamu dalam hati waduh mungkin ibu-ibu gitu semua kali ya nah tapi katanya bahaya juga bu takutnya tapi kita harus mudah-mudahan doanya yang baik-baik ya dalam hatinya karena kadang ada juga nih aku kalau misalnya ngeliat gitu ya atau mungkin kadang juga na'udzubillah keceplosan gitu ya jangan keluar rumah udah sore nanti diculik loh nah itu kan takutnya gitu ya namanya orang tua katanya diijabahkan doa sama anaknya bener gak bu bener gak pak nah makanya bener gak sih kalau misalnya kita lagi emosi diucapin itu bisa diijabah sama Allah langsung aja kita tanya sama Biusman gimana nih Habib Bip gimana Bip kalau misalnya lagi emosi kita kan gak bisa mengendalikan apa yang kita omongin ya sama anak dikendalikan awas ya nanti kau kecelakaan kecelakaan aduh itu yang ditakutin Bip itu diijabah atau nanti malah berbalik sama orang tuanya Bip diijabah astagfirullahaladzim Bip tolong jelasin lebih detail aduh orang tua harus tahu diri silahkan alhamdulillah bayi yang bisa berbicara, udah tau ceritanya bu? jures bilang mana anaknya saya boleh lihat, akhirnya anaknya dikeluarkan, ini adalah anaknya, masih bayi, usianya kurang lebih 2 bulan, 3 bulan baru masih merah bayinya masih 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan wahai anak, siapakah bapakmu, bapakku adalah pengembala, bukan kamu ya jures bisa berbicara ini anak berarti intinya adalah apa? intinya bahwasannya ingat, kita jadi manusia jadi orang tua, jangan sumpah serapah, jangan sumpah serapah, jures ditanya, kenapa engkau senyum tadi waktu diangkat, bertemu dengan wanita wanita tersebut, karena orang tuaku menyumpahiku, raja ini bilang apa? aku bisa buat tempat kamu, dengan emas semuanya, atau dengan pedak semuanya, apa jawaban jures? tidak bangunin aku seperti semula lagi oleh karena itu, orang tua gak boleh nyumpahin anaknya, jangan kamu berkata-kata saya sumpahin kamu biar pendek umur jadi pendek umur, saya sumpahin kamu biar miskin jadi miskin anak tersebut, saya sumpahin kamu kecelakaan, kecelakaan anak tersebut maka hati-hatilah jadi orang tua kalau nyumpahin, kamu panjang umur jadi anak yang paling rizkinya banyak, itu baru orang tua itu baru keren keren itu ya kisahnya, eh imam besar mestilah haram gimana tuh Ustaz? imam arsudais, dia sumpahin anaknya kau jadi imam besar mestilah haram tapi namanya, di dalam kehidupan ya kadang kita namanya manusia ada juga hilafnya ya bu wajar, namanya manusia tapi sekarang kan kita belajar sama-sama nih di selam tindah, sama guru-guru kita dikasih tau nih Masya Allah nah selanjutnya juga nih ngomongin, ngurusin anak ya Allah emang gak ada habisnya ya susah-susah gampang nih ya kan namanya pergaulan Ustaz ada juga yang makin gede itu makin banyak gitu ya yang dialaminya anak misalnya kalau marah wah udah pokoknya aku mau minggat dari rumah aku gak mau lagi terus orang tuanya juga emosi udah, kamu keluar aja aku gak mau, ngurus kamu lagi cari uang sendiri nah anak itu akhirnya hidup bebas loh tengah kerasnya ibu kota nah gimana nih caranya supaya kita nih sebagai orang tua apakah boleh dibiarin kayak gitu hidup bebas atau misalnya harus apa nih orang tuanya tidak bisa Allah ku akbar silahkan Ustaz Astagfirullahalazim kepada semua orang tua dimanapun berada anak itu amanah dari Allah dan kelak akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah maka kepada orang tua dimanapun berada jangan pernah mengusir anak jangan karena bagaimanapun anak tetap amanah yang diminta pertanggung jawabannya oleh Allah jangan ketika ketika anak berzina disebabkan karena orang tuanya menghalangi pernikahannya maka dosa zinanya ditanggung juga sama orang tuanya